Intro Halo, pegel abis kerja seharian. Gak ada salahnya kita luangin 10 menit untuk gerak sedikit sebelum kamu istirahat. Bisa kamu lakukan sambil duduk-duduk nonton, atau ngobrol-ngobrol santai, atau dengar musik. Kamu bisa ambil matras, atau mau di sofa aja, atau di tempat tidur. Boleh, mudah dan simple kok. Kita mulai dari duduk. Bersihlah seperti ini. Taruh kedua tanganmu di samping kanan dan kiri. Kita akan mulai dengan side stretch. Saya akan mulai dari sisi kiri saya. Inhale. Seperti jauhkan tangan kiri kamu, angkat tangan kanan kamu, dadanya tetap buka. Pundaknya jangan dinaikkan mendekat ke telinga. Tekuk elbow-nya supaya pundaknya tetap jauh. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Rasakan kamu stretch sisi yang memanjang. Exhale. Terakhir, setiap sisi. Inhale. 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 And exhale. Oke. Sekarang, kita buka ke mermaid position. Duduk di mermaid position, tanganmu tetap di bawah. Inhale. Saya akan mulai dari sisi kiri. Jalankan tanganmu perlahan-lahan. Kamu miring ke sisi kiri. Angkat tangan kanannya. Rasakan seperti tulang belakangmu memanjang. Meninggi dari ujung kepala sampai ke tulang ekor. Exhale. Putar. Lalu, kedua tangan yang ada di atas matras. Kamu jauhkan sedikit. Kira-kira satu telapak tangan. Saya putar ke sisi kiri. Tangan kanan saya, saya masukkan ke bawah tangan kiri. Tekuk. Elbow kiri. Menoleh ke kiri sedikit. Coba panjangkan sedikit lagi tailbone kamu. Ini rotasi yang lebih dalam. Dua napas. Inhale. Exhale. Pundak mu jauh dari telinga. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Dekatkan lagi tangan kamu. Satu tapak sedikit lebih dekat ke kaki. Putar kembali ke tengah. Dan Kembali duduk tegak. Kita langsung ganti sisi. Inhale. Sekarang saya ke sisi kanan. Tinggikan dulu spine kamu. Panjang. Buka dadamu ke depan. Exhale. Baru putar. Jalankan telapak tanganmu. Satu tapak ke depan. Saya masukkan tangan kiri saya ke bawah tangan kanan. Dada saya seperti diputar sedikit lagi lebih jauh ke arah kiri. Jauhkan pundak dari telinga. Panjangkan tailbone. Dua napas. Inhale. Exhale. Satu lagi. Inhale. Exhale. Tangan kembali ke posisi semula. Mundurkan lagi tanganmu. Kembali ke posisi semula. Putar balik ke tengah. Dan kembali ke posisi duduk. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa lakukan gerakan tadi. Ulangi dua atau tiga kali setiap sisi. Sekarang duduk bersih lagi. Sekarang duduk bersihlah lagi. Taruh tangan kamu di atas lutut. Inhale. Kita sebut ini around the wall. Saya bergeser ke sisi kiri. Tidak berputar. Hanya bergeser seperti mendorong pundak dan dada saya ke arah kiri. Bawa dada saya ke depan. Masih flat back. Lalu sekarang. Masukkan abdominals. Ubah jadi round back. Rasakan. Ketika spine kamu rounding. Kepala kamu seperti mau menunduk. Tidak jatuh. Tapi menunduk mengikuti gerakan spine. Pindah ke kanan. Kembali ke belakang. Tegakkan lagi. Ketengah. Inhale ke kiri. Depan. Round back. Ke kanan. Kembali ke belakang. Flat back. Duduk tegak. Kembali ke tengah. Inhale ke kiri. Depan. Round back. Abdominals masuk. Rasakan spine kamu flexion. Dari flat back jadi round back. Kembali ke belakang. Ada artikulasi dari spine. Kembali duduk tegak. Dan kembali ke tengah. Kita akan lakukan sedikit lebih cepat. Jadi sedikit lebih flowing. Inhale. Round. Exhale. Ketika kamu melakukan round back. Inhale. Kembali ke flat back. Inhale. Dua kali lagi ke sisi ini. Satu kali terakhir. Sekarang kita ganti sisi ya. Inhale. Sama seperti tadi. Saya mulai dari sisi kanan. Sekuensinya sama seperti tadi. Jadi saya akan langsung sedikit lebih cepat. Supaya kita agak flowing. Dua kali lagi. Setiap ke sisi ini. Kembali ke tengah. Oke. Sekarang kita akan sedikit roll the shoulders. Saya akan mulai dari pundak kanan. Dorong ke depan. Pundak kiri saya seperti mendorong ke belakang. Angkat pundak kanan ke atas. Pundak kanan ke belakang. Kiri ke depan. Bergantian. Tangan. Tanganmu tetap di atas. Dua kali lagi sisi ini. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Biarkan tanganmu bergerak. Mengikuti gerakan pundak. Kita akan mulai dari kiri. Kiri dorong ke depan. Kanan ke belakang. Kiri naik. Berganti. Dorong ke belakang. Kanan ke depan. Dua-duanya masih turun. Baru kananmu naik. Rasakan putarannya terjadi dari pinggang. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Sekarang saya akan duduk menyamping sedikit. Duduk tegak seperti ini. Taruh tangan kamu sedikit ke belakang. Kamu seperti bersender. Di atas kursi. Jari tanganmu menghadap ke depan. Pundak kamu seperti di roll ke arah depan. Lalu, kamu seperti ditarik meninggi ke arah langit-langit dari kepala. Dan seperti taruh kepala kamu sedikit ke belakang. Dua nafas. Inhale. Rasakan ribcage kamu membuka ke kanan dan ke kiri. Exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Oke. Sekarang kita akan berbaring. Kita di posisi berbaring atau supine. Buka tangan kamu sedikit lebih lebar dari pundak. Lapak tangan menghadap ke atas. Kakimu ditekuk. Buka sedikit lebih lebar dari pinggul. Lalu, kita akan melakukan knees drop. Inhale. Saya mulai jatuhkan kedua. Lutut saya ke sisi kiri. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Ke sisi kanan. Exhale. Kembali ke tengah. Kalau kamu masih punya space, kamu boleh buka tanganmu. Lebih lebar ke T position. Kalau tidak, di posisi tadi juga tidak apa-apa. Exhale. Inhale. Ke kanan. Exhale. Sewaktu kembali, kedua lutut kembali bersama-sama. Kiri dan kanan. Lalu, pertahankan kedua lutut. Lutut kamu inline dengan telapak kaki. Exhale. Inhale. Ke kanan. Ketika kamu jatuhkan lutut ke kanan, rasakan pinggang kiri memanjang sampai ke otot belakang. Sebaliknya juga begitu. Waktu kamu jatuhkan ke kiri, rasakan seperti pinggang kanan memanjang sampai ke otot belakang. Exhale. Inhale. Exhale. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Selamat istirahat. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih.